Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi ibu Nah hari ini kita akan belajar mengenai Model matematika dalam sistem pertidak samaan linier 2 variable Nah disini untuk definisinya Definisinya dari model matematika yaitu suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari Menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidak samaan, atau fungsi Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan Nah untuk langkah-langkah dalam model matematika ini Yang pertama yaitu menentukan yang menjadi X dan Y Jadi kita misalkan yang mana yang menjadi X dan mana yang menjadi Y Kemudian setelah itu kita membuat tabelnya Nah kemudian kita tentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan Nah yang mana gitu Nah tanda pertidak samaan ini di persamaan nanti Oke untuk lebih jelasnya bagaimana penyusunan dan langkah-langkahnya Yuk langsung aja kita ke contoh soal Agar lebih mengerti Oke kita masuk ke contoh soal yang pertama Yaitu untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung Bahan yang tersedia itu 3,5 gram mentega dan 2,2 gram tepung Model matematika dari pemasalan tersebut adalah Nah coba kita lihat cerisalkan dulu ya Oke kita misalkan Apa yang bisa kita misalkan yang ada pada soal ini Hmm apa itu Yaitu ada kue ya Ada jenis kue disini yaitu kue jenis A dan kue jenis B Oke Di jenis A ada mentega dan tepung Jenis B juga ada mentega dan tepung Nah maka disini bisa kita misalkan untuk kue jenis A ya Untuk kue jenis A itu kita bisa misalkan sebagai X gitu Nah untuk kue jenis B ya Untuk kue jenis B itu kita misalkan Y Oke Nah setelah itu Pada kue jenis A ini kan ada mentega dan tepung Jenis B juga ada mentega dan tepung Nah maka disini kita buat untuk tabelnya Itu untuk tabel jumlahnya ya Ada tabel jumlah Kemudian ada kue jenis A ya Ada kue jenis A dimana kita misalkan sebagai X Dan kue jenis jenis B Yaitu kita misalkan sebagai Y Disini ada mentega dan tepung tadi ya Berarti kita buat untuk sisi kolom ini Yaitu mentega dan tepung Oke Terus disini ada bahan yang tersedia kan Berarti untuk persediaannya Nah berarti ini ada persediaannya Oke Persediaan ya Aduh udah lama gak nulis-nulis jadi seperti ini gak apa-apa lah ya Nah ini saya buat tabel garis-garisnya dulu Oke Nah disini jenis A Untuk kolom jenis A memiliki mentega ada berapa gram Coba kita lihat disini Ada 50 gram gitu ya Jenis A menteganya ada berapa Ada 50 gram mentega Berarti bisa kita buat disini 50 Nah kemudian ada 60 gram tepung Di jenis A masih ya Jenis A buat di jenis A Berarti tepungnya itu ada 60 gram Oke kita buat gramnya Nah kemudian untuk jenis B sekarang Menteganya ada berapa Ini jenis B ya Kue jenis B memerlukan 10 gram mentega Berarti kita buat disini 10 gram Selanjutnya dia butuh 20 gram tepung untuk membuat Untuk membuat kuenya Itu disini kita buat 20 gram Nah kemudian untuk persediaannya Lihat bahan yang tersedia ada berapa Katanya untuk mentega Dia membutuhkan 3,5 kilogram mentega Berarti Nah disini kita lihat dulu Disini satuannya gram Berarti kilogram ini kita ubah dulu menjadi gram Ayo ingat 3,5 Ayo ingat kilogram ke gram itu berapa Seri Seribu Yaitu 3,5 Ok Nah berarti untuk persediaan mentega Diperlukan 3,5 Gr Nah selanjutnya memerlukan 2,2 kilogram Berarti ini Berapa tuh Berarti 2,2 Gr 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 aja kita ini ya Nanti Dikirain 9 pula Gr banget nih Nah kemudian Setelah itu Ya Setelah itu Nah ibu Kita bikin model matematikanya Oke Model matematika ini Kita lihat untuk pertidak samaannya gitu ya Nah tapi kita buat dulu ya Nah disini Disini kan kita misalkan jenis A itu X A B itu Y Berarti langsung aja Untuk mentega Itu ada 50 X Ya 50 X Ditambah 10 Y Nah itu dia persamaannya gitu ya Nah berarti ini 50 X Ditambah 10 Y Ya Oke Nah kemudian Persediaan Untuk menteganya Yaitu 3,5 Nah untuk tanda pertidak samaannya Nanti dulu ya Nanti ibu jelaskan Nah untuk ini Jenis A untuk tepung Yaitu 60 X Berarti ya Ditambah 20 Y Oke 20 Y Nah untuk tanda Oh ini belum Berarti ini 2.200 Nah bagaimana untuk tanda pertidak samaannya Oke Nah untuk tanda pertidak samaannya disini Itu diperoleh dari Itu diperoleh dari Diperoleh dari kata-kata yang ada pada cerita ini Jadi mau gak mau Jadi mau gak suka gak suka kalian harus paham juga dengan cerita yang ada pada soal Seperti itu Karena itu Karena itu juga proses jawabannya ya Ini pertidak samaannya besar Lebih besar atau lebih kecil gitu Nah kita lihat untuk yang pertama Nah untuk melihat pertidak samaannya Lihat untuk persediaannya Nah pada soal ceritanya Disini bahan yang tersedia 3,5 kg mentega Dan 2,2 kg tepung Berarti yang tersedia hanya 3,5 kg ini kan Gak bisa lebih ya Nah berarti Bisa aja dia 3,5 ini Atau malah lebih kecil Ya Gak bisa lebih besar Makanya ini Berarti dia lebih ke Kecil sama dengan Untuk mentega Nah untuk tepung gimana Sama juga ya Bahan yang tersedia Hanya 2,2 kg tepung gitu Berarti dia gak bisa lebih besar juga Maka dia lebih kecil Atau sama dengan 2,2 kg itu Gitu deh Sampai situ sudah siap Kayak gini udah bener lah Nilai-nilai 90 gitu Nah kayak mana lagi Kita kecilkan nak ibu Kalau misalnya soalnya bisa kita kecilkan Kita kecilkan Ini ya Lihat persamaannya Bisa kita sama-samakan Bagi berapa itu Oke Bagi 10 ya Ini kita coret 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 Nah ini Yang di bawah juga bisa dibagi tuh ya Bisa dibagi 10 juga 10 10 Berarti 5X Ditambah Y Lebih kecil Sama dengan 350 Nah ini masih bisa lagi dikecilkan Bisa ya Bagi 2 Boleh bagi 2 Berarti ini 6 bagi 2 Yaitu 3 ya Berarti 3X Kemudian ditambah 2 bagi 2 1 Berarti aja ya Y Lebih kecil sama dengan 220 bagi 2 Yaitu 100 110 Gitu Jadi kita harus sederhanakan Biar nantinya Lebih mudah aja Proses pengerjaannya nanti Ketika kita buatkan Grafik persamaannya Sampai sini sudah bener Ada syaratnya lagi Nah syaratnya bahwa Untuk kue jenis A Itu pasti gak bisa Lebih kecil daripada 0 Untuk grafiknya Berarti dia X nya harus Lebih besar daripada 0 Dan untuk kue jenis B nya juga Dia harus lebih besar Daripada 0 Gak mungkin nilai Atau jenis A nya Jumlahnya negatif kan Nah gak bisa lah Kita buat kue Nah makanya Untuk kue jenis A Dan kue jenis B Harus lebih besar daripada 0 Seperti itu Ini dia jawabannya Gampang kan Yuk kita ke contoh Nah kemudian disini Ada soal Seorang petani Ingin memberikan pupuk Pada tanaman padi Pupuk yang diberikan Harus mengandung Sekulang-kurangnya 60 gram fosfor Dan 720 gram nitrogen Pupuk 1 Mengandung 30 gram fosfor Dan 30 gram nitrogen per bungkus Pupuk 2 Mengandung 20 gram fosfor Dan 40 gram nitrogen per bungkus Model matematika Dari pemasangan tersebut Adalah Nah kira-kira disini Apa yang bisa kita misalkan Itu cara pertama kan Kita misalkan dulu Yang memiliki ada Fosfor nitrogen Dari tadi itu juga kan Bacaannya Fosfor nitrogen Sini katanya Fosfor nitrogen Pupuk 1 Dan pupuk 2 Berarti bisa kita misalkan Untuk pupuk 1 ya Untuk pupuk 1 Nah ini kita bisa misalkan Sebagai X Nah sedangkan untuk pupuk 2 Oke Y itu Y Nah kemudian Kita buat apa? Buat tabelnya deh Nah untuk membuat tabelnya Apa aja yang kita perlukan? Itu jumlah dari semuanya nanti kan Nah kemudian Nah kemudian apa? Itu pupuk 1 Sebagai X Kemudian Pupuk 2 Sebagai Y Kemudian nantinya Untuk persediaannya itu Yang dibutuhkan berapa? Oke Nah jumlah Kemudian ada Apa aja itu? Untuk pupuk 1 Ada fosfor dan nitrogen Pupuk 2 juga gitu kan? Ada fosfor Dan nitrogen Oke Sudah siap Ini kita bikin Garisnya Kemudian kita masukkan deh Nah di pupuk 1 Ada apa? Berapa jumlah untuk fosfor? Untuk pupuk 1 Ini dia Untuk pupuk 1 Mengandung 30 gram fosfor Berarti disini ada 30 Kemudian ada 30 nitrogen Berarti kita buat disini Karena ini nitrogen ya Nitrogennya 30 juga Oke Selanjutnya Untuk pupuk 2 Dia mengandung 20 gram fosfor Nah ini pupuk 2 Ini fosfor Berarti disini 20 Gitu ya caranya Untuk menentukan tabelnya Lalu ini 40 gram nitrogen Berarti disini Untuk pupuk 2 ya 40 nitrogen Ini nitrogen Nah Kemudian untuk persediaannya berapa? Kita lihat Pupuk yang diberikan Harus mengandung Sekurang-kurangnya 600 gram fosfor Nah untuk fosfor Katanya Kurang-kurangnya 600 gram Nah selanjutnya Untuk nitrogen berapa? 720 Oke deh Gampang kan? Nah kemudian apa? Kita buatlah model matematikanya Nah eh kan Oke Model matematikanya Kita buat Sudah ada X Sudah ada Y Nah kita bikin Untuk fosfor Berarti dia 30 X Ditambah 20 Y Ini ya Nah kemudian disitu Ada 6 Ratus Selanjutnya 30 X Untuk nitrogen 30 X Ditambah 40 Y Oke 720 Nah untuk tanda-tanda Pertidak samaannya Gimana? Kita lihat Kata-kata yang ada Pada soal cerita Disini katanya Pupuk yang diberikan Harus mengandung Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Berarti Boleh gak dia lebih besar? Sekurang-kurangnya Berarti Inilah yang paling kecilnya Kan 600 Paling kecilnya 600 Berarti Bisa lebih Besar Seperti itu Ya Jadi ini Lebih besar Sama dengan Bisa dia 600 Bisa Bisa dia lebih besar Bisa Tapi kalau misalnya Lebih kecil dari 600 Boleh gak? Gak boleh Karena Sekurang-kurangnya Dia paling kecil itu 600 Gak bisa Kurang dari 600 Ya Pahami kata-katanya Gitu ya Nah kemudian Untuk nitrogennya Juga sama Yaitu sekurang-kurangnya 720 Berarti ini Lebih besar Sama dengan Gitu deh Lalu Bisa kita kecilkan Ada yang bisa kita kecilkan Bisa ya Oke Berarti kita sama-sama Kita bagi berapa tuh? 10 ya Ini bagi 10 Bagi 10 Coret Coret Nah Bagi 10 Bagi 10 Nah berarti Berapa hasilnya? Berarti 3X Ditambah 2Y Lebih besar Sama dengan 60 Kemudian 3X Ditambah 4Y Lebih besar Sama dengan 72 Seperti itu ya Nah kemudian Syaratnya apa? X Harus lebih besar Sama dengan 0 Dan Y Juga lebih besar Daripada 0 Gitu deh Gampang kan? Bersama Bu Mia Jago Matematika Sama dengan Sama נ Sama dengan Sama dengan Sama dengan